Oke, jumpa lagi dengan channel Anamalik Ibrahim Kali ini saya akan berbagi cara untuk setting termostat Sebetulnya sudah pernah saya upload video tentang setting termostat Tapi masih banyak yang bertanya Arah putarnya kemana Jadi dari kedua setting rank dan juga diferensial Masih bingung arah putarnya Untuk video yang pertama bisa di cek di deskripsi Saya sertakan linknya Jadi disini saya hanya memperjelas dari video saya yang pertama Oke, untuk penempatan settingan Atau yang harus kita setting Ada dua tempat Di bagian atas sini Jadi kalau kita lihat Disini ada soket Dua soket Dan disini ada Baut yang bisa kita putar Ini adalah Baut untuk setting ring Dan sementara yang di belakang Yang lebih dekat dengan soket Ini adalah untuk setting diferensial Jadi fungsinya Jadi fungsinya Rang untuk setting seberapa dingin Jadi kapan kulkas sudah terbaca dingin Atau terbaca kurang dingin Nanti bisa kita setting Kita putar Searah jarum jam Atau berlawanan jarum jam Jika kita putar ke arah kiri Atau Seperti kita Mau melepas baut Putar ke arah kiri Maka Maka Mesin Akan Lebih lama Menyala Jadi Bisa dipastikan Kulkas akan semakin dingin Sementara Jika kita putar Searah jarum jam Mesin akan Cepat mati Jadi Kulkas Jadinya kurang dingin Jadi Seperti itu Kalau ke kiri Mesin Lebih lama menyala Sementara Ke kanan Atau Seperti kita Mengencangkan baut Mesin Lebih cepat mati Dan Kemudian Untuk Setting Diferensial Yang di belakang sini Bautnya Lebih kecil Jika kita putar Berlawanan Dengan Arah jarum jam Seperti ini Maka Mesin Akan Lebih lama Mati Jadi Setelah Kulkas Terbaca Dingin Maka Termostat Akan memutuskan Arusnya Dan Seberapa Lama Arus Terputus Ini Bisa kita Set Dari sini Jika kita putar Berlawanan Dengan Arah Jarum jam Mesin Lebih lama Mati Sementara Jika kita Putar Searah Dengan Jarum jam Atau Ke kanan Mesin Hanya Sebentar Saja Mati Jadi Setelah Suhu Kulkas Sudah Terbaca Dingin Maka Termostat Akan memutuskan Arus Seberapa Lama Arus Terputus Tergantung Settingan Diferensial Jika Terlalu Kita Settingnya Terlalu Kedalam Atau Kita putar Searah Jarum jam Maka Mesin Akan Sebentar Istirahat Kemudian Akan Menyala Kembali Tapi Jika Kita Putar Ke Kiri Maka Mesin Akan Lebih Lama Beristirahat Jadi Seperti Itu Kurang Lebihnya Jika Kurang Jelas Mungkin Bisa Dit Tonton Lagi Dari Depan Atau Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Oke Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Mudah 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 Untuk Dipahami Mudah Mudah Juga Bermanfaat Jangan Lupa Tonton Video Saya Yang Lain Ada Banyak Video Yang Sudah Saya Upload Terima Kasih Sudah Menonton Dan Selamat Berkarya Sampai